Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Pasangan suami istri ini beli rumah di film The Conjuring Alami gangguan mistis hingga ada serangan fisik Dikutip dari GreatHype.id Pecinta film horror pastinya sudah tak asing lagi dengan film The Conjuring bukan? Film ini mengisahkan pengalaman kehidupan nyata para pendidik paranormal Ed and Lauren Warren Ed and Lauren Warren tiba di rumah pertanian terpencil di Rhode Island, Amerika Serikat Untuk membantu keluarga Perron yang terganggu dengan rumah ini Kini rumah yang menginspirasi film The Conjuring ini telah diambil alih oleh sepasang suami istri Cory Hansen dan Jennifer Rumah Harrisville Perron ini dibangun pada tahun 1736 setelah melihatnya diiklankan di forum online Menangkap berita besar di Facebook bulan lalu, Cory berkata Jadi kami melakukan sesuatu kemarin, membeli rumah pertanian kecil ini dengan sejarah yang sangat gila Saya pikir rumah itu pernah dibuat menjadi film Kami langsung jatuh cinta padanya Kata Cory kepada Sun Journal dikutip dari Light Bible Berukuran 8,5 hektare, sebuah sungai di bagian belakang dan sebuah kolam Sangat tenang di sana, apalagi cerita di belakang rumah itu adalah rumah yang indah Jennifer sejujurnya telah bersemangat daripada saya Saya pikir Perron dan lima putri mereka tinggal di rumah itu pada tahun 1970-an Saat itu mereka mengklaim telah mengalami insiden yang mengkhawatirkan bagi mereka Apapun yang ada di sana kemudian main-main pada awalnya Tetapi kemudian keadaan mulai menjadi lebih seram, lebih gelap, terang Cory Dia juga mengatakan keluarga itu telah mengalami serangan fisik dan penyakit misterius setelah tinggal di rumah ini Tapi kisah di bagian belakang rumah yang menakutkan tidak menghalangi Hansen meninggali rumah ini Cory yang telah menjadi penyelidik paranormal selama sekitar 10 tahun mengakui bahwa dia terlalu terpesona oleh sejarah Werens Dia terpesona dengan penyelidikannya tentang kejadian menyeramkan di rumah pertanian yang menginspirasi The Conjuring Dia dan Jennifer berhasil membeli rumah ini pada 21 Juni 2019 lalu Dan sekarang berencana memperbaikinya untuk melestarikan sejarahnya sebelum membukanya untuk pengunjung dan penyelidik akhir tahun ini Rumah ini terdengar seperti bangunan yang sesuai dengan reputasinya Cory lalu menyebut rumah ini sebagai bagian dari sejarah paranormal Kami pernah mendengar suara pintu yang terbuka, langkah kaki dan ketukan katanya Aku kesulitan tinggal di sana sendirian Aku tidak punya perasaan yang buruk tapi rumah ini terdengar sangat sibuk Kau bisa tahu ada banyak hal yang terjadi di rumah Jennifer sementara itu tetap mengerti dan optimis tentang proyek untuk membuka rumah ini untuk wisata paranormal Seluruh perjalanan ini menakutkan Karena banyak alasan selain paranormal dan sekaligus menyenangkan katanya Saya senang jika kita memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman di rumah ini dengan orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih